KAPOS METRO TANGGERANG KOTA Sebelum turun ke sawah, Kaposak sempatan memberikan arahan kepada para petani, di mana anggota kepolisian yang berpangkat Ajun Komisaris ini dipercaya oleh para petani sebagai pembina sekaligus pelindung petani rawa benteng. Penjualan-penjualan hasil panennya, ada masalah untuk pemasarannya atau bagaimana atau tidak? Alhamdulillah untuk hari ini bisa memuaskan gitu Pak. Saya nggak bisa hasilnya berapa-berapa, menurut saya bisa memuaskan gitu. Tampak hadir Ketua Pokja Tani Rawa Benteng Suherman, Lurah Gempol Sari Juni, Bin Amas Prayogo, dan para petani. Setelah selesai diskusi, Suherman mengajak Kaposak menuju sawah untuk melakukan pembajakan dan penanaman saing, bersama para tani didampingi Lurah dan juga Bin Amas. Terlihat Kaposak sangat antusias, membajak ladang, menanam, dan juga memanen hasil sayuran. Setelah melaksanakan kegiatan membajak dan menanam, Kaposak sepatah dipercaya sebagai pembina kelompok tani rawa benteng, menjelaskan kepada media di mana kegiatan ini rutin dilaksanakan. Kunjungan ini adalah kunjungan yang rutinitas dari Kaposak untuk mendatangi kelompok-kelompok tani yang ada di sepatah timur ini, yaitu kelompok tani rawa benteng yang dipimpin oleh Pak Herman. Kami kebetulan kelompok tani ini dibawa pembimbingan daripada Kaposak sepatah, saya sendiri selalu pembimbingnya. Di sini mengayomi kepada mereka, memberikan masukan-masukan pada mereka, dan juga mengontrol hasil kerja mereka untuk pemasarannya supaya tidak jatuh ke tangan tengkulak. Hasil sayuran ini untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat Kabupaten Tangerang dan masyarakat Kota Tangerang sebagai sentral penjualannya itu di Pasar Induk, Pasar Induk Cikokol. Lebih lanjut Kaposik menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan selain karena keinginan pribadi, melainkan sesuai atensi Kapolres Metro Tangerang Kota Kombespol Hari Kuniawan, agar bisa menembak hati masyarakat dengan kegiatan yang positif. Sesuai dengan motonya Kapolres kita, Kapolres Metro Tangerang, Pak Hari, yaitu silakan kamu bisa menembak hati masyarakat. Inilah salah satu kami untuk melakukan pendekatan supaya masyarakat percaya dengan kami, kami tebak hatinya dengan cara seperti ini. Setelah perjuangan yang keras dan ikhlas, kelompok Tani Rawabenteng meraih berbagai penghargaan dari kementerian, gubernur, dan juga pemerintahan provinsi sebagai cadangan pangan nasional, di mana sebelumnya daerah Rawabenteng merupakan daerah yang banyak tindak kejahatan. Memang dulu itu kesannya orang-orang di sini itu banyak melakukan tindak pidana. Tapi dengan ada penyuruan-penyuruan dari Bapak Bin Kaptimas, penyuruan dari Bapak Binsa, mereka kesan itu hilang dengan segerinya. Dan juga Alhamdulillah, kelompok Tani Rawabenteng ini dipercaya oleh provinsi Banten untuk mewakili provinsi dalam Lomba Ketahanan Pangat Tingkat Nasional. Jadi kami yang mewakili dari Banten, otomatis saya seorang Kapolres juga sangat bangga, binaan saya bisa berhasil seperti ini. Suherman Ketua Pogdat Tani Rawabenteng menjelaskan, untuk meraih penghargaan bukan didapat dengan cara instan, dibutuhkan perjuangan yang keras. Penghargaan kita dari tingkat kabupaten, yaitu dari Bapak Bupati, dan juga dari tingkat provinsi, dari Ibu Gubernur, waktu itu Ibu Atut Ratuhasiyah, dan yang terakhir itu kita memang dari Kementerian Pertanian, dari Pak Menteri. untuk penghargaan itu kita nggak wujuk-wujuk dapat sih Bu, karena memang kita kan dilihat dari kriterianya juga gitu, dari sebelum dan sesudah dampaknya gitu, dampak sebelum ada kelompok tani dan sesudah gitu, berarti kita bisa menyerap ratusan terangga kerja di desa gitu, dengan adanya kelompok tani ini. Dengan kunjungan serta bimbingan Kapolsek AKP I Gusti, mendapatkan respon baik dan ucapan terima kasih dari kelompok tani yang diwakili Suherman, dan juga dari Lurah, serta Binamas. Ini Kapolsek kita sangat respon dengan pertanian, dan dia juga niatannya sangat baik, kebanyakan image kita itu petani, apalagi ngeliat polisi takut gitu, tapi syukur Alhamdulillah dengan Pak Kapolsek sekarang, dia sangat berbau dengan masyarakat, sangat baik, dan tidak ada batasan gitu. Saya sebagai Kepala Desa Gempol Sari ini, sangat-sangat mengucapkan ribuan terima kasih, apalah dengan Kapolsek yang sudah mau turut, ataupun sekaligus meninjau lokasi pertanian di masyarakat saya, dan beliau mau turun untuk merasakan, gimana caranya untuk mengelola tanah-tanah tersebut. Saya sangat bersyukur, dari pihak kepolisian, mau juga hadir ikut bersama-sama dengan para petani, untuk memberikan solusi, dan meningkatkan penghasilan para petani, khususnya di bidang pertanian, sayuran yang ada di rawa banteng sini. Dengan kerendahan hati, Kapolsek mengukapkan tujuannya membantu para petani, dan juga masyarakat, dengan harapan Polri dapat diterima baik oleh masyarakat. Saya sudah bisa berbuat, Polri itu sudah bisa berbuat untuk masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat menerima kehadiran kami, itu suatu kebanggaan baik kami. Harapan saya, semoga saja nanti banyak polisi-polisi lain yang bisa ikuti cek seperti ini, sehingga akhirnya, Wibawa dan Citra Polri betul-betul terangkat menjadi positif. Polsari Matab!